Intro Eh, kira-kira apa sih yang kamu kangenin di bulan Ramadan? Hmm, aku sih kangen banget sama main petasan Dulu pas aku kecil aku suka banget main petasan, um Kalau kamu apa nih? Kalau aku sih suka jaman-jaman tayangan yang bertermakan Ramadan Wah, bener banget tuh Nah, kira-kira apalagi ya yang khas di bulan Ramadan? Berikut kami hadirkan informasinya Yang pertama, khas Ramadan itu benar kata kamu, petasan Entah kenapa, para penjual petasan ini kerap muncul di bulan Ramadan Setelah Ramadan usai, maka usai pula dia berjualan Yang kedua, ada iklanik Di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang tepat bagi semua produk sirup untuk menampilkan iklan di televisi Selain itu, berbagai macam produk sirup juga tampak memenuhi supermarket-supermarket di bulan Ramadan ini Yang ketiga itu ada kuliner nih Pada beberapa daerah di Indonesia memiliki makanan yang khas dan hanya ada di bulan Ramadan Seperti bubur kampiun yang ada di Minangkabau Asida di Maluku Dan daerah kita sendiri nih, Kota Serang Kota Serang memiliki makanan khasnya yang hanya hadir dalam bulan Ramadan aja loh Wah, apaan tuh? Ketan Bintul merupakan kuliner yang terbuat dari beras ketan, kelapa parut, gula pasir, dan beberapa bahan tambahan lainnya Konon katanya nih, ketan Bintul ini adalah menunggu kepuasaan korit Raja Banten pada zaman dahulu loh Wah, bisa dibilang makanan ini merupakan makanan bersejarah dong Tentunya dong Ya Sobat Kampus, itu tadi tiga hal yang identik sebulan Ramadan Setelah ini, kami memiliki tips untuk Sobat Kampus semua Jadi jangan kemana-mana, tetap di Untir Tanjil Spesial Ramadan Terima kasih telah menonton!